Terima kasih. 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 Vee, aku punya sesuatu buat kamu. Apaan? Vee, melalui poster ini, aku mau bilang sama kamu, kalau aku sangat mencintai kamu, Vee, dan aku mau kamu jadi pacar aku. Vee, dua, 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 dua. Tapi, bu! Tapi apa? Hah? Kalian sudah mau buat contoh yang tidak baik sama dengan di kelas kalian? Gak usah banyak kelasnya. Pokoknya sekarang kalian berdua kenal kuman. Sudah nunggu apa lagi masuk ke kelas semuanya? Ayo, kalian ikut saya sekarang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Yes! Hah? Ngapain kalian pegang tangan, ha? Pipi! Kesana kamu? Iya, Bu. Kamu lagi ya? Kerjakan apa ini, Bu? Pake background juga malah. Iya, Bu. Iya, Cie. Pipisnya banget sih nungguin Tommy. Iya, Cie. Pantes, jangan bertangkat. Tolong dijuluki Cup of the Year. Sabar banget sih nungguin Tommy. Sampai 1 jam start termotor. Beruntung banget sih bisa dapetin Tommy. Udah, ini ya kita lanjut terus. Mas? Belum? Entah dulu, coba. Apa lagi sih? Ayo kita dulu sih. Gak bisa ya. Udah! Yuk! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bi, boleh tolong dorongin ya? Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya, Bi. Ya inget lah, kamu inget gak? Makar kamu tuh selalu aja mau kok. Dan kamu tuh usil banget sama aku. Aku seneng banget. Kamu masih inget bukannya itu, Fi. Makanin. Hei. Makan kamu. Kamu tuh gimana sih makanya hati-hati dong. Nolongin orang kamu sendiri yang celah kamu. Terima kasih. Nah, Fi. Fi. Mungkin gak? Kalau kita bisa kayak dulu lagi. Terima kasih ya bunganya. Bunganya bagus banget. Kamu masih inget aja sama bunga kesukaan aku. Terima kasih ya bunganya. Bunganya bagus banget. Kamu masih inget aja sama bunga kesukaan aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sebelum aku butik aku mampir dulu ke sekolah. Oke. Sejak kapan dia ada di belakang aku ya? Apa dia denger semua pembicaraan aku? Tunggu. Tunggu Amat. Tunggu kau. Kayak apa di situ? Sejak kamu bersikap panggil Emang gak model banget lo ya Udah gue gak tau fotoin, ntar bayaran gue transfer Oke? Coba siapa lagi? Ini Vivi yang cembur cowok Gara-gara cowok di Vivi berubah ya? Sayang Kamu ngapain menurut orang menikuti Vivi? Enggak, aku cuma pengen tau aja Ya terus kalo kamu udah tau Vivi selingkuh Kamu kenapa? Kamu cemburu? Cemburu ya enggak lah Aku cuma mempastiin kalo aku masih bisa kenalin Vivi Demi bisnis aku Halo? Oke, oke gue cabut sekarang ya Lo ketemu gue disana aja Oke, siap Nah gini ya Sampai kamu beker Kamu ikutin aku ya Aku mau ketemuan sama teman lama kita Saya mau ngomongin soal disini Teman lama kita? Siapa? Lihat aja ntar DIT 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 Udah gitu? Gua kirain abis gua ketemu sama lu sebuah hari lalu, gua bakal jalani tuh ide gila lu. Dead, mana mungkin gua ninggalin rencana itu. Lagian, bisnis properti itu kan udah rencana kita sejak lama. Emang sih udah lama. Nanti kan gagal dan rekap dosi. Oi! Ngomong-ngomong. Istri lu mana? Katanya lu mau wajar sih. Nih, pas lagi rumian lu gak ngajak. Dan sekarang tiba-tiba gak ada. Mesterius banget istri lu, Dead. Sayang, maaf ya aku lama tadi ngantri. Hah? Lu masih kenakan sama Febby. Anak kelas gua tiga. Sekarang dia masih sama gua. Hai, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Ya, Bu. Ibu minta maaf ya. Ibu gak bisa datang ke acara kamu. Tiba-tiba kepala ibu pusing. Oh, ya udah gak apa-apa. Lagian acaranya juga mulanya masih satu jam lagi. Kalau emang ibu melenak badan, ibu istirahat aja ya Atau mau aku suruh karyawan aku kesana buat jauh ini, ibu? Nggak usah, Fi Ibu cuma mau bilang gitu aja ya Biar nanti daddy yang datang sendiri ke sana kamu Assalamualaikum, Fi Waalaikumsalam Terus aku mau gimana lagi? Ini, bukannya kamu udah terima kalau aku mau nikah sama Vivi Ini juga kan demi perusahaan aku, Feb Iya, tapi kita kan nggak bisa kayak gini terus, sayang Apalagi kalau kamu udah mulai jatuh cinta sama Vivi Halo Bu, aku nggak bisa, bu, masih ada meeting Kamu ini gimana sih? Pokoknya, ibu mau kamu datang ke acara Vivi Ibu sendiri nggak bisa datang karena ibu lagi nggak enak badan Dia itu lagi butuh support deh Ya, yaudah, yaudah Ntar siang, aku akan datang ke acara persemen butingnya Vivi Waalaikumsalam Tuh kan, baru aja diomongin Sekarang kamu udah mulai care kan sama dia? Febri Oh, itu sama sekalinya aku nyampang ke sana, Vivi Ya udah, kalau kamu mau percaya Kamu yang kecematan Sekarang gue bakal kasih lo pelajaran, Vivi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya udah datang Oke Vivi Selamat ya Semoga semakin sukses Makasih ya udah datang, repot-repot banget sampai bawah kado Enggak kok, gue emang sengaja nyiapin kado spesial itu buat Oh, silahkan ikpatin hidangannya Yuk Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Mas? 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 Kamu kenapa? Kamu melihat begitu? Aku sakit banget sih. Aku pakai krim ini. Yaudah, kamu jangan garukin ya. Udah, ntar tambah parah kalau kamu garukin. Terima kasih. Vivi, jadi ayo kita bawa ke rumah sakit. Ayo, Vivi. Istri Anda untung segera ditangani. Karena alergi yang dialami pasien bukan merupakan alergi biasa. Ini merupakan obat yang sangat berbahaya. Dok, apakah ini bisa membuat fatal organ lainnya? Itu yang saya takutkan, Bu. Tapi tenang, obat yang saya berikan bukan hanya membuat pasien tenang. Tapi juga membuat peradangan yang dialami pasien membaik, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Bapak. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Vi. Ibu. Mas. Aku di mana? Aku lagi ngasih itu, ya. Aku lagi ngasih itu, ya. Aku lagi ngasih itu ya. Bentar lagi, gak tahu kamu mau ngulang. Terus kita bisa pulang. Makasih ya. Aku seneng. Ada kamu dan ibu di sini. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Berlebatin kau, ya. Bapak. Dadi. Sebaiknya kamu kroma ambil baju baju buat kita. Biar ibu yang jagain Vivi. Okay. Ibu ya? 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 Ya, ya? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Tani... Vivi kenapa sih? Terserah. Tunggu. Tiga, ante. Tunggu. Tunggu-seh. Tunggu. 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 Halo sayang Febri, ngaku sekarang Kamu kan yang ngasih kado ke Vivi Hah, isinya krim malam Hah, krim malam? Iya, kamu udah lupa apa? Vivi tuh udah pernah alergi sama makeup Dan udah, kamu gak bisa bawang lagi Febri Aku inget, aku inget bungkusan kado-nya itu dari kamu Iya, sayang Aku itu, aku itu ngasih itu Karena emang aku pikir itu bagus Dan aku gak tau kalau Vivi alergi makeup Kamu udah lupa, hah? Dia pernah ke kantor dengan wajah dia yang merah-merah Iya, tapi kan sayang Ya, dan gara-gara kamu sekarang Dia dirawat di rumah sakit, Febri Aku gak tau kalau akibatnya bakal kayak gitu, sayang Udah-udah, aku gak mau dengerin apa-apa lagi Pokoknya kamu harus minta maaf sama dia sekarang Hah? Minta maaf Sayang, gini ya Kamu bilang kamu mau cerain dia Terus gak jadi Sekarang kamu suruh aku buat minta maaf sama dia Ya kali Harusnya dia yang minta maaf sama aku Karena dia udah ngerebut kamu dari aku Dengerin, dengerin aku sekarang ya Hubungan aku sama Vivi itu pilihan aku Oke, dan kalau aku putusin kamu udah menikah sama Vivi Kamu jangan pernah nyalain dia Halo Tapi kamu bener-bener udah sehat kan? Iya, aku beneran kok gak apa-apa Kegian katanya hari ini aku juga udah boleh turun Apa aku boleh jumuh kamu? Jangan deh Soalnya dia berdua aku Tunggu bener, ada duduk Halo, Vivi? Vivi? Tunggu sehat Tunggu sehat Tunggu sehat Kok bentuk bener sih? Lembar baik banget luarin aku bunga kayak gini Korang berbahaya gak konsumnya Mas gak boleh beli bunga buat yang sebenernya Mau gak boleh beli bunga buat yang sebenernya? Ape jalan-jalan dia dengar reality tol pengolah bersama Tommy. Kok malah ngelangun sih? Engga, aku cuma bingung aja. Ibu mana ya? Katanya tadi cuma salat subuh doang. Tadi aku ketemu ibu di luar orang. Aku suruh dia pulang aja, biar aku injakinin kamu. Ya, aku... Mentuh aku tidur dulu ya. Masa sih? Ya? Terus, terus. Iya, iya. Ya udah. Ya udah, nanti aku ternyata lagi ya. Oke, ya. Temen. Bintik-bintiknya udah mulai berkurang, Bu. Dan alerginya udah mulai sembuh. Iya, dok. Iya. Pak, maaf ya. Jangan dikasih martabak dulu. Karena nanti alerginya bisa kamu lagi. Saya pamit dulu ya, Pak. Aduh. Aduh. Kemarin. Terima kasih, dok. Iya. Udah lah, aku udah pergi kan? Makan. Hmm... Enak. Jadi dikit pun gak boleh loh ya. Nanti liat coba. Hmm... Enak. Enak. Hehehe... Ih, gue kan pengen telepon Tommy, kok kayak gini gimana caranya gue menelfon? Mas Gedi kok belum datang juga ya? Jangan-jangan dia sengaja gak masuk kerja Kalo bukan urusan kantor, jangan ganggu aku, aku lagi sibuk Sayang, sayang aku cuma... Oh kamu mau minta maaf sama Vivi? Ya kalo kamu minta maaf sama Vivi, datang aja rumah sakit Aku mau minum Oh gak usah Aku tidur lagi aja Vivi kenapa sih? Masih aja dingin sama gue Hei, mau mana? Kerja Ya gak usah, mudah kamu bisa rancis sekarang Besok aja masuknya ya Enggak lah, aku udah libur tiga hari Aku kantor dulu ya Aku hari ini ada peresmian untuk bis baru aku Kamu doain ya, supaya semuanya lancar Oke, aku berangkat ya Terima kasih banget ya Lu udah membantu usaha kita ini dan bakal lu ingat sangat usaha kita ini Gak masalah Gue justru senang kok Berbisnis dengan orang cerdas ayo Siap Gue akan selalu ngikutin jejak lo Halo Halo Vi Vi Aku mau ajak kamu untuk makan malam nanti malam Dan untuk merayakan kesembuhan kamu sekaligus merayakan bisnis aku yang baru Gimana? Kamu bisa? Oke Yaudah kalau gitu aku jemput kamu sekarang ya Kamu di sekolah kan? Eee Jangan Vi, jangan Gimana kalau kita ketemu di taman? Oke? Oh, yaudah kalau gitu ya See you, udah Sayang Bisa gak sih ya? Ketok pintu dulu sebelum masuk Oke, kalau itu kamu mau Aku bisa aja membeberkan semua bukti perselingkuhan kita ke ayahnya Vivi dan ibu kamu Kamu maunya apa sih ya? Uang Uang yang kamu mau Sebutin kamu mau berapa akhir lokasi Lebih dengan satu syarat Jangan gangguin aku lagi Pergi Aku tau mas, itu cuma trik kamu aja kan? Supaya aku pergi dan kamu bisa sama Vivi, iya kan? Mas, pasal kamu tau? Yang aku mau itu cuma kamu Trik? Ini bukan trik Febri Aku sama sekali udah gak punya perasaan sama kamu Mendingan kita masing-masing aja Jangan gangguin aku lagi Pergi Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Surprise! Guys! Hidayah? Ngapain sih kamu kesini? Ya aku cuma pengen bawain bunga kesukaan kamu doang Lumen banget bawain bunga Oh iya Aku pengen ngajikan kamu ke acara pengantan direktur Aku gak bisa, aku udah ada janji soalnya Ya sekali-sekali doang sama aku, ikut ya Tapi... Vivi, kamu juga baru senggul Jangan terlalu banyak keluar Lagian aku pengen kenalan kamu sama semua temen-temen aku Tidak Vivi kemana sih? Udah sampe semalam ini belum aja dateng Tidak Tidak biasanya Vivi yang terjanji Mana gak bisa dihubungin dari tadi Tidak Apa janjian? Ini karena lagi ada mertuanya lah Lalu dia gak bisa angkat telepon dari aku Sorry ya Aku lupa ngabarin kamu kemarin kalau kita gak bisa ketemu Iya gak apa-apa Fi Tapi kalau ketemuan sekarang bisa? Aku gak bisa Tom Aku ada janji sama ibu mertuaku Dulu-dulu ya Aku buru-buru Enak sekali tempatnya ya deh Iya Aku juga kangen sih jalan-jalan sama ibu Gak lama Loh ibu kenapa? Ini pasti gara-gara ramahnya Oh yaudah kalau gitu aku beli obat dulu Sini mana kunci mobilnya? Tunggu Fi 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 Mendingan kamu wajib jagain ibu Kamu ada obat Oh yaudah Tunggu Fi Tunggu Fi Halo bu Bu? Hah? Halo? Gimana? Lo udah lakuin semua yang gue suruh, kan? Udah, Bu. Kabel remnya udah saya putusin, Bu. Apa? Kabel rem sih? Gue itu nyuruhnya kabel busi, bukan kabel rem. Lo gimana sih? Yaudah, yaudah. Didi? Kenan Vivi sih yang naik mobil? Tuh. Didi dalam bahaya nih. Katah, pasang-pasang, pasang-pasang-pasang. Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo! Halo, udah pokoknya kalian pergi sekarang juga, pergi sejauh-jauhnya, gak usah deket-deket gue lagi. Nanti uang kalian gue transfer ya. Oke oke, yuk. Oh gimana caranya gue les tau Vivi? Kau pake nomor gue, dia pasti tau nomor gue. Ya halo? Apa? Suami saya kecelakaan. Ya Allah. Baik, saya segera kesana, makasih ya. Vivi, Deddy kenapa Vivi? Mas Deddy, Mas Deddy kecelakaan, Bu. Bu, ya Allah, Ibu. Tolong, tolong. Tolonglah Ibu. Ibu, mas tolong, mas tolong, ibu. Tidak ada, ibu. Tidak ada, ya Allah, ibu. Ibu, ibu. Tidak ada, ya Allah. Tidak ada, ya Allah. Vivi kemana ya? Dari tadi aku telepon dari yang ketahak set teleponnya. Sebuah mobil berwarna hitam menabrak sebuah pohon. Pemudinya yang bernama Deddy mengalami cedera yang sangat serius dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bakti. Deddy kecelakaan. Rumah Sakit Bakti Cinta? Jangan puncak selatan. Apa harus gerasnya? Haruskan. Udah. Mereka ada yang di sini. Aku sama terapa. Tidak apa-apa. Ibu anda baik-baik saja. Tadi memang sempat jantungnya kumat. Tapi sekarang sudah membaik. Alhamdulillah kalau begitu, udah makan sebanyak ya dok? Kalau begitu saya pamit. Pak Deddy, istirahat yang benar ya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Kok gak mungkin ninggalin Daddy sekarang? Apalagi dia lagi lumpuh. Aku mohon. Kasih aku kesempatan ya. Ternyata selama ini Vivi juga selingkuh di belakang lagi. Jadi pasti kaget. Kau tahu istrinya suiku sama-sama kesini. Terima kasih telah menonton! Pak, semoga Bapak cepat sembuh dan segera kembali ke kantor ya Pak. Mungkin dia akan lama balik ke kantor lagi. Sampai dia bisa jalan lagi. Dia masih butuh waktu. Jadi... Pak Deddy lumpuh? Ya, dan... Dan belum tahu sampai kapan. Oh ya, Feb. Bisa minta tolong gak kerjaannya dibawa ke rumah? Soalnya kan Deddy akan lama di rumah. Bisa Tante. Makasih ya. Vivi sengaja ngomporin gue. Lihat aja. Gue bakal cari bukti perselingkuhan Allah sama Tommy. Deb. Sorry banget ya gue telah cemut lo. Gue kira lo belum mau pulang. Ya, gak papa. Eh tapi dengan kondisi koko gini... Kayaknya gue gak bisa bantuin lo buat bisnis deh. Lihat. Lorsquad. Lo pas si bisa. Makasih ya. Boat pengertian lo. Siang, Mas. Siang, Mas. Siang, Mas. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Seharusnya gue itu bisa misahin mereka. Bukan justru bikin mereka makin deket. Jangan lupa. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hidayah sangkuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Aku rasa Aku gak bisa ninggalin Daddy sekarang Lagi disaat dia kayak gini Mungkin Kamu memang harus mencari wanita lain Maksud kamu? Aku gak bisa melanjutkan hubungan kita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dirrahim Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mas Deddy sekarang udah rajin ngaji Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Fi Fi Aku mohon kamu denger aku ya Aku selamanya akan menunggu kamu Fi Dan aku mohon sama kamu Supaya kamu bisa memberikan aku keyakinan Kalau kita suatu hari nanti akan benar-benar bisa bersatu Fi Aku gak bisa Tom Semuanya udah beda sekarang Aku sadar Aku itu udah punya Daddy sebagai suami aku Sementara kamu Kamu itu cuma cinta masa SMA ku Enggak Aku tahu Aku tahu kalau kamu masih mencintai aku Fi Aku tahu ya Ssssss Aku gak tahu kamu masih deket sama mantan kamu dari SMA Daddy Mereka kamu Mungkin masih bisa bawa ang Fi Bidah karena mata kamu Cukup gila sih Ada apa ini? Tom, gue gak bisa lagi lanjutin bisnis kita. Gue bakal tarik semua investasi. Loh, kenapa, Dad? Ini keputusan gue, Tom. Bu Vivi, sebaiknya Bu Vivi pulang aja dulu. Biar Pak Deddy nanti saya ngantar, ya? Apa? Banyak investor yang menarik saham mereka? Iya, Pak. Dan ini karena Pak Deddy yang membatalkan investasinya. Jadi, para pemilik saham ragu dan mereka mulai menarik saham-saham mereka, Pak. Iya, sudah. Makasih, ya. Kalau seperti ini, Pasti perusahaan akan bangkrut, Pak. Saya bingung, Ustaz. Saya tidak bisa menyalahkan istri saya selingkuh dengan laki-laki yang lain. Iktifar, Pak Deddy. Semua pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah, ya. Saya sebenarnya juga mengerti sih kenapa dia selingkuh. Saya tidak pernah mengasih dia perhatian di rumah. Tapi kenapa sekarang? Kenapa saat saya mulai mencintai dia? Saat saya yakin kalau dia itu pasangan hidup saya? Pak Deddy, manusia itu tempatnya hilap dan salah. Dan kita harus yakin kepada Allah bahwa kita bisa melewati semua cobaannya. Karena ini termasuk cobaan. Tapi, bagaimana dengan perasaan disi saya? Apa saya harus mengikhlaskan semua ini? Ya, kalau menurut saya, bicara lah dari hati ke hati. Tapi satu lagi, kita serahkan semua masalah hidup kita kepada Allah. Ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aku mau... Aku mau minta maaf sama kamu. Selama ini... Aku udah banyak banget salah sama kamu. Fie, seharusnya aku yang minta maaf. Aku juga udah ngelakur banyak kesalahan dan... Aku sama sekali gak pernah pengertian dengan perasaan kamu. Sekarang? Aku ikhlas kok. Kalau kamu memang lebih memilih Tommy dekat aku. Aku tidak mau minta maaf. Aku tidak mau minta maaf. Aku tidak mau minta maaf. Tapi kalau aku kehilangan dia... Aku merasa lemah ya Allah. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita... Hele е- alwayskan sama kamu. Aku sihat kan congreg. Akuächen terima kasih hati yang violent. Aku gak minta maaf. ini angkat dong, sangat penting Halo? Halo, Vi? Aku lagi sibuk, nanti aku telepon ya Halo? Mas, gimana soal terapi yang ditawarin Ustadz? Kamu udah bisa mulai dari sekarang Bang? Ayo, denger kata istrimu, sebaiknya kamu mulai ikutan terapi itu Ya, aku sendiri sih belum kepikiran itu, Bu Soalnya Ibu lakukan sekarang lagi sibuk Selain kerjain pekerjaan di kantor, aku juga selalu ngaji Ya, tapi menurut aku sih lebih baik kamu pikirin lagi Karena aku mau kamu cepet sembuh Aku duluan ya, Bu Aku duluan ya, Bu Lihat ya, Vi Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa benar? Setelah gue sembuh, Vivi akan tinggalin gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Tante Pep, kebetulan kamu datang Kamu bisa jagain Deddy sebentar gak? Tante mau kesukuman ke dulu Iya, Tante boleh Aku bakal jagain Deddy kok Makasih banyak ya, sebentar kok Mas Mas Mas, aku mau bicara sama kamu Apa kita emang benar-benar gak bisa bersama lagi? Kalau kamu kesini emang untuk nganterin pekerjaan aku oke Tapi untuk ngomong itu doang mendingan kamu pergi, Feb Mas Kamu kenapa tegas sih nyiksa aku kayak gini, Mas? Justru ini demi kamu, Febri Makin lama kamu sama aku, kamu akan lebih tersiksa Hubungan kita udah kelar, oke? Demi aku, Mas Ini bukan demi aku Tapi demi kamu dan juga demi Vivi Ya, iya dan demi rumah tangga aku, Febri Kalau kamu udah kelar disini Kamu bisa pulang Aku berpengajian pagi, oke? Tapi Mas, ibu kamu Aku bisa urusin diraku sendiri dong Kamu pikirin kata-kata aku, Febri Kamu carilah laki-laki yang cinta kamu dengan tulus Maafin aku, Febri Aku ingin kamu menji aku Supaya kamu bisa melupakan aku Supaya kamu bisa melupakan aku Kenapa kamu masih datang buat ngomongin aku? Padahal aku rasa semuanya udah jelas Aku gak mau kamu nemuin aku lagi Ya ampun, Dad Tas ibu ketinggalan di masjid Kamu gak apa-apa ya, ibu tinggal? Gak apa-apa kok Bener juga gak apa-apa ya? Ya ya Bentar ya, kamu hati-hati ya 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 Vy, Vy Dia ngapain berduaan sama Tommy? Vy Kita bisa kayaknya dulu lagi, Vy Asalkan kamu membiarkan Daddy untuk melakukan terapi Dan dia sembuh, Vy Gak tau Bukan itu masalahnya Kalaupun dia sembuh Gak mungkin ninggalin dia gitu aja Vy Sekarang aku mohon sama kamu Kamu itu bener-bener gak mencintai Daddy kan? Jujur, Vy Ya Allah Apa yang harus aku lakukan? Gua harus cepat semua Gua gak mau lagi jadi gue bantu, Vy Mas Mas Kamu tunggu disini dulu ya Biar aku daftar dulu Yaudah Kejadian sabotase mobil di sebuah taman Terekam kamera CCTV Diduga Febri adalah pelaku yang menyuruh mereka Mas Mas Hei Kamu kok bengol sih? Gak tadi dia sesuatu yang menarik aja Yaudah masuk yuk, kamu udah dipanggil tuh Maafi Aku mungkin kasih tau kamu Kalo orang yang bergiat mencerahkan kamu Dulu Febri Mbak Pippi Pak, kita mau ketemu Mbak Pippi Mbak Pippi Mbak Pippi gimana sih? Masa jual baju mahal-mahal bolong? Iya baju saya cuma payahnya gak dicopon Pokoknya kita minta ganti yang baru Iya Mbak Pippi Mbak Pippi Mbak Pippi Mbak Pippi Mbak Pippi Ini baru permulaan aja Lo liat aja, gue bisa ngelakuin, lebih parah dari lo. Saya percaya hasil kerja kalian. Dan selama ini, reputasi butik kita selalu baik. Saya minta kamu carikan orang yang bisa memasang CCTV. Baik, Bu. Saya yakin, pasti ada orang yang ingin menjatuhkan butik kita. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi? Kamu kenapa? Jalannya kok sepoyongan? Tahu, Bu. Dari tadi badannya gak enak banget, terus aku mual-mual gitu. Kamu telah tetang bulannya. Jangan-jangan kamu hamil. Betul. I... 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 Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku duluan. Aku dengiti. Aku juga duluan. Aaaaah! Fi! Fi! Mentang, mentang, baru sentuh balik minta. Memantisi mintamu. Itu selimut kenapa diterima bawa. Vi, kok diem? Enggak lah, Bu. Ini palingan sakit biasa. Yakin kamu sakit biasa? Karena menurut ibu sih kamu hamil. Lebih baik kita periksa ke dokter aja, yuk. Enggak, enggak usah, Bu. Enggak usah. Aku istirahat aja. Aku minum obat mudah-mudahan. Aku langsung sembuh, ya? Ya sudah. Kamu istirahat, ya? Ya sudah, aku ke kamar ya, Bu. Hati-hati ya, Vi. Hati-hati ya, Vi. Hati-hati ya, Vi. Hati-hati ya, Vi. Mas. 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 Pindah ke tempat tidur, ya. Kita manusia takkan bisa sempurna. Hati-hati ya, Vi. Enak. Sampai jumpa lagi. Gak-gak, udah kenapa. Kita belajar di mana, misalnya kayak gini? Aku minta maaf sama kamu atas semua kelakuan aku selama ini. Gak ada yang perlu dibangun kamu. Aku ngerti, Cos. Sekarang situasi kita beda. Dengan keadaan yang gue gini, aku malah nge-repotin kamu. Aku sama sekali gak ngerasa direpotin sama kamu. Kalau kamu, memang udah gak bisa lagi nyanyain aku. Aku siap kok untuk kita pisah. Apa ini gara-gara Febri? Kamu masih sayang sama Febri? Bukan, Febri. So, aku cuma hanya ingin melihat kamu bahagia. Dengan orang yang kamu cintai, Febri. Aku bangit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Tom? Lu hari sih sibuk gak? Gak juga deh. Kenapa? Oke. Gue mau menuhin janji gue sama lo. Lo temuin gue tempat terapi, oke? Bisa. Ya udah, sekarang lo tunggu gue. Gue sekarang ke tempat lo. Udah? September Panteng. We daya gak pengaruh untuk kita. Terima kasih. 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 Gue ngerti perasaan lo. Bahkan lo sekarang kurang nyaman bertaman sama gue lagi. Tapi yang terpenting sekarang, kita samperin wanita yang sama-sama kita cintai. Ya. Ya. Berhenti. Bebri. 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 Berhenti. Dadi. Dadi. Dadi, tolongin aku! Dadi. Gak calon. Pak! Mari, Bu. Fi. Aku ikhlas kau. Kalau kamu memang mencintai Tommy, ya aku gak bisa mengaksa kamu kalau kamu emang gak cinta sama aku, Fi. Kamu tenang aja. Aku sekarang udah yakin, kalau aku tetap milih kamu. Aku sekali lagi minta maaf. Atas semua kesalahan yang aku udah lakukan. Aku janji sama kamu, Fi. Aku gak akan mendoakan kamu lagi. Kalau aku, aku akan tetap mendoakan kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa. Hai, Masa. Ini maksudnya? Iya. Aku akan tetap mendoakan kamu karena aku sekarang lagi hamil. Alhamdulillah. Harus. Tidak tahu kan? Akhirnya, doa ini untuk kamu. Makasih ya. Iya, Bu. Tak akan bisa sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sempencipta Segalanya Hidayah sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka Aku memang harus beri Cinta adalah takdir Dan takdirku Bukanlah Vivi Vivi adalah takdir Jadi Ia sangat cintai suaminya sendiri Betapa indahnya Rahmatnya Menerima Semua Semua Hidayah sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sangkuasa Yang mengubah kita Hidayah yang berjauh untuk kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati